Diketahui pasien tersebut berinisial FE berusia 28 tahun berjenis kelamin laki-laki ini sebelumnya dirawat di rumah sakit Dirgahayu Samarinda dengan memiliki penyakit penyerta sebelumnya pasien telah melakukan rapid test dengan hasilnya non-reaktif dan uji swab masih dalam proses namun pasien tersebut memiliki gejala klinis mengarah ke covid-19 Untuk itu pasien berstatus probable covid-19 yang kemudian dimakamkan secara protokol covid-19 di pemakaman khusus covid tepatnya di Jalan Cerayu Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara Menurut keterangan Core Lab Satgas COVID-19 Samarinda, pemakaman ini merupakan pasien yang ke-36 yang dimakamkan secara covid-19 dan menghimbau agar masyarakat terus mentaati protokol kesehatan covid-19 demi memutus penularan virus Corona Kami melakukan pemakaman yang ke-36 terhadap jenajah atas nama FE usia 28 tahun berjenis kelamin laki-laki beragama Islam yang bersangkutan masuk rumah sakit Dirgahayu pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan diagnosis fenomia, trombositopenia, dan febris dengan status probable covid-19 Ardu Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Apakah melihatretik banyak Indonesia obuk suah memeluhi